Satu langsung Senayan. Oke, ngomong-ngomong soal Senayan karena tadi Bang Rai belum menyuarakan suaranya di wiran Bang Rai yang pertama. Iya, Bung. Jadi saya coba ulek-ulek ya di Mr. Google tentu saja ya. Saya kutip ini, Bung ini kelihatan lebih banyak berbicara tentang keamanan dibandingkan dengan komisi Anda di komisi 3 gitu. Jadi oleh karena itu yang terbayang oleh saya itu kalau nggak teliti, Anda di komisi 1 bukan di komisi 3 gitu. Mengapa bisa begitu banyak ide tentang polisi, ini, ini, macem-macem. Tapi hampir jarang saya temukan Anda berbicara soal perpajakan, perbankan, keuangan daerah, macem-macem, dan seterusnya. Komisi 3 membawai satu polisi KPK KUMHAM, Komisi Yudisial, PPATK. Nah, ritual yang gue jalanin adalah ritual bagaimana orang mencari keadilan, yaitu kepolisian pasti. Kenapa? Karena Republik ini banyak sekali dinamika, hal-hal terjadi, perkara yang no viral, no justice. Nah, maka itu kita nggak bisa hindari. Dan saya menyampaikan itu langsung ke Pak Kapori. Tolong bantuan atensinya, kalau saya sudah posting, tolong anak buahnya secara otomatis. Apa yang saya posting, tolong kerjain. Tapi artinya Senayan itu kalau disebutkan gitu efektif? Efektif. Efektif ya, cuman kalau saya lihat, Bung, Anda bergerak dari isu ke isu. Tapi tidak dalam rangkaian sistem. Tapi gini, kenapa saya laku ini secara natural? Saya melihat bahwa Republik ini memang harus viral dan harus dilakukan. Kalau nggak, ini negara rusak. Nah, tapi ya kenapa harus mengedepankan viral? Gini, kalau ngomong masalah hukum nggak diandalkan. Kalau tanpa sosial media, no way. Bohong. Kenapa hukumnya tidak diperbaiki dan dipertajam? Tapi kita harus pastikan bahwa urusan polisi ini lebih rentan, lebih gampang, lebih viral daripada urusan lain. Kan Anda akan capek sekali kalau cara bekerjanya begini gitu. Ini pasul lapokan. Tapi bagaimana caranya supaya ini jadi kultur di institusi polisi? Itu yang saya sebut. Karena gini, kalau tanpa pengawasan yang sebenarnya, kita akan dihantui dengan orang per orang yang masing-masing punya pemimpin yang beda-beda di daerah. Karena itu, sosial media penting untuk tetap mengawasi mereka. Agar mereka tidak keluar jalur. Maksudnya ditindak lanjuti ya? Ditindak lanjuti, tapi belum tentu dilakukan di level bawahnya. Itu mesti berantem dulu tuh. Nah, terkadang mereka merasa apa yang dilakukan mereka benar. Belum tentu benar sebenarnya. Tapi kan pandangan ahli hukum selalu mereka-mereka, kan lu nggak tahu apa-apa, kan gua tahu yang tahu ini begini, itu begini. Nah, itulah perlunya pengawasan kita di Republik ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.